hai oke guys Selamat malam kali ini kita dapat kasus Vivo Y53 yang lupa kata sandi ya guys Oke untuk kasus ini lumayan gampang ya karena nanti file-file nya udah saya sediakan di link deskripsi video nanti kalian tinggal unduh Nah setelah itu kalian ikuti cara ini 100% udah berhasil Oke kita pertama matikan Vivo Y53 nya dulu Oke kita matikan Oke tunggu sampai benar-benar mati Nah kita setelah itu masuk ke download mode caranya tekan bersamaan volume atas dan volume bawah lalu kita sambungkan kabel USB yang sudah dicolokin ke PC nah sambil tekan terus tambah disambungin kita lihat di PC nya udah tersambung apa belum Oke cara mengeceknya kita bisa klik kanan pada logo komputer di sebelah kiri kita klik kanan kemudian kita klik manage pada logo tersebut Oke aku dan tulisan komputer ya kita klik kanan kita klik kanan kita pilih manage Oke kita tunggu nanti akan muncul kayak gini beberapa menu kita pilih yang device manager kita pilih device manager disitu terlihat tulisannya eh terbacanya itu nah ya kayak gini di khs usb pulak terbacanya itu berarti belum terinstall kita install klik kanan kemudian update di driver software kita pilih yang nomor 2 itu browser mycomputer Oke kemudian kita klik Browse Hai eh kita cari driver Vivo Y53 nya kita taruh dimana tempat undungnya tadi nah oke tercari saya disini saya disini tidak sendiri ya ditemani sama sahabat saya Sikit Priyoga kita karena barang itu lebih ya lebih mudah lebih enak loh ya kita pilih ada udah ketemu Qualcomm driver kita klik Oke aja nah kemudian kita klik next ya tunggu sampai terinstall cuma sebentar Oke udah terinstall kita coba lihat di eh eh device manager lagi ya udah terdeteksi Qualcomm key di kaki Deloader 9008 kita klik kanan pada load rbs of mobile tool.exe untuk password dan sendinya kita buka how to import 10.txt yang udah kita ekstrak udah kita buka kita buka nah disitu ada sandi sama usernamenya kita klik kanan lagi pada load rbs of mobile tool.exe nah kita masukin ke sini tadi sandinya yang di how to import 10 tinggal pilih copy paste aja usernamenya taruh paling atas passwordnya yang kedua ya Oke ini butuh koneksi internet ya jadi internet harus aku nyala terus kemudian kita klik login login jadi kalau nggak koneksi internet nggak bisa ya kita klik login tunggu Oke sekarang udah masuk kita klik checklist manual loader di pojok kiri itu kita checklist kemudian kita browser file ke Broke MMC warehouse nya Vivo Y53 kita cari Broke MMC warehouse ya Oke kita taruh di mana nah oke ketemu kemudian kita klik pilih format user data kalau yang atas buat VRP kalau misalnya kita lupa akun Google yang bawah itu buat format reset pabrik HP nah otomatis Vivo nya akan reboot ya restart sendiri kita tunggu sampai nyala nah disitu keterangannya udah down semua di laptopnya udah down berarti kita tinggal tunggu sampai Vivo Y53 nya nyala seperti semula jadi eh gampang ya cara bypass Vivo Y53 nya kita cuma butuh driver nya untuk eh membaik mengkonekkan Vivo Y53 nya ke komputer kemudian kita butuh toolnya ya kayak RRB soft mobile tool terus setelah itu kita juga butuh file manual loader nya ya program MC itu Vivo Y53 nya jadi ada tiga ada tiga file yang kita butuhkan oke kita nunggu sampai nyala benar-benar nyala Vivo Y53 nya agak lama ya jadi kita skip aja nggak apa-apa kita skip oke sekarang udah muncul ya guys muncul tampilan utama Vivo Y53 kita cabut aja kabel USB nya jangan terlalu lupa kemudian kita setting seperti biasa kita pilih bahasa next 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 gitu kalau yang nggak perlu kita lewati aja oke kita cek ya pak kunci akun Google apa enggak gitu intinya sampai halaman utama kalau kita berhasil sampai halaman utama tanpa halangan apapun berarti Bypass Vivo Y53 ini berhasil ya guys oke kita membuat 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 yeay oke congratulations berhasil guys Bypass Vivo Y53 nya oke thanks you friend udah nemeni Bypass Vivo Y53 nya oke membuat kalian jangan lupa klik tombol like subscribe dan share ya see you next time bye